Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan juga Ini bener-bener menarik teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman sudah subscribe Yuk kita buat sama-sama Oke teman-teman pertama langsung aja Kita siapkan 250 gram Tepung terigu Kemudian kita campur dengan 50 gram Tepung tapioca Disini aku gunakan seasoningnya Kaldu jamur dari halawa Yang rendah garam dan rempah melimpah Campur ratakan semua Bahan kering ini Gunakan whisker agar lebih mudah Lanjut kita tambahkan air Sebanyak 500 ml Nah seperti ini ya Kemudian kita campur ratakan Pastikan semua tepungnya Larut ke dalam air Kalau sudah larut Ini masih sedikit berat Keliatannya Langsung aja kita tambahkan 1 butir telur ayam Nah setelah 1 butir telur ayam masuk Ini kita aduk rata Dan adonannya nanti Lama-lama jadi lebih ringan Tuh teman-teman kelihatan ya Teksturnya Lanjut kita saring Kemudian aku akan buat kulitnya Menggunakan handicrab seperti ini Kalau teman-teman mau buat kulitnya Pakai pen aja Boleh banget ya Cuman kalau aku Tiap kali bikin kulit risol Itu gunakan handicrab Kayak gini ya Karena lebih mudah Dan hasilnya juga Lebih lentur Oke teman-teman Kalau sudah mulai kering Ini bisa kita sisir bagian pinggirannya Nah seperti ini Perlahan aja menggunakan sutil Kemudian tinggal dipindahin aja Ke wadah untuk menumpuk adonannya ya Atau untuk menumpuk kulit yang sudah kita buat Teman-teman gampang banget ya Tinggal lakukan aja semuanya sampai dengan habis Ini hasilnya kurang lebih jadi 16 lembar Nah kalau sudah kulitnya kita buat Ini langsung aja kita siapin toppingnya Aku gunakan 10 peaches sosis Ini sosisnya aku pakai sosis sapi Terus ini satu sosisnya kita bagi menjadi 4 bagian Seperti ini Kemudian juga aku siapkan keju cheddar Nah keju cedarnya kita potong-potong juga Dipotong memanjang seperti ini ya Nah simple dan mudah sekali teman-teman Oke selanjutnya kita siapkan telur rebus Ini aku pakai 3 butir Telur ayam yang sudah kita rebus Lanjut kita potong aja Nah seperti ini Ini satu telurnya kita bagi menjadi 8 bagian Oke sudah semua toppingnya sudah siap Lanjut kita siapin sausnya Aku gunakan 300 gram saus mayonnaise Kemudian aku tambahkan kental manis Sebanyak 80 gram Lanjut juga kita kasih susu bubuk Ini kurang lebih sebanyak 10 gram Nah ini kita campur ratakan semuanya Sampai benar-benar tercampur rata ya Nah kalau sudah kita tambahkan saus sambal Ini aku saus sambalnya tambahinnya 30 gram aja teman-teman Setelah saus sambal kita tambahin cabai bubuk Ini aku tambahkan sebanyak 2 bungkus Atau sekitar 10 gram Kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah cabai bubuknya Disesuaikan aja dengan seleranya Kemudian ini kita goreng sosis yang sudah tadi kita potong-potong Nah ini gorengnya di minyak dikit aja ya Nah kalau sudah kita goreng Setengah mateng Kita angkat dan juga kita tiriskan Selanjutnya kita buat untuk adonan pelapisnya Masukin tepung terigu Kemudian tambahin air sedikit demi sedikit Ini aku lupa gak takar teman-teman Pokoknya kurang lebih konsistensi adonannya agak sedikit cair Karena ini hanya untuk pelapis aja Sekarang langsung aja kita tata isiannya Sosisnya karena kepanjangan jadi aku potek lagi Nah seperti ini ya Lanjut jangan lupa telur rebusnya Kemudian keju Nah selanjutnya kita semprotin saus yang sudah tadi kita buat Ini sausnya warnanya cantik banget ya Terus langsung aja kita lipat sisi kanan kirinya Seperti ini Terus kita gulung perlahan Nah banyaknya saus bisa disesuaikan lagi ya Dengan harga jual yang akan kalian tentukan Terus jangan lupa bagian ujungnya Dikasih sedikit perkat yang tadi kita buat Biar nempel dengan sempurna Lanjut kita tata lagi Lakukan semuanya sampai dengan habis Ini gampang banget ya Tuh kan tadi si sosisnya karena kepanjangan jadi aku potek Jangan lupa telur rebusnya Oke teman-teman itu sangat mudah sekali ya Untuk tata mentata dan gulung-menggulungnya Pasti teman-teman lebih rapih ngerjainnya Pokoknya semangat Lakukan semuanya sampai dengan habis Jangan lupa sambil zikir dan juga salawat Biar jualan kalian makin berkah dan juga laris manis Oke teman-teman Alhamdulillah udah kita gulung-gulung semuanya Nah langsung aja Ini kita akan lapisin dulu ke tepung basah Tepung basah yang tadi kita buat Pelapisnya Terus langsung aja kita gulirkan di tepung panir Nah tepung panir untuk krisol itu agak sedikit lembut seperti ini ya Ini gampang banget tinggal di blender Tapi jangan blender sampai halus Jadi blender sebentar aja Pastikan nempel dengan sempurna Diteken-tekan ya Biar semuanya terlapisi dengan tepung panir Lakukan lagi semuanya sampai dengan habis Ini di loyangnya tuh gak muat ya Karena ini gendut-gendut Jadi ada beberapa yang ada di luar loyangnya teman-teman Nah kayak gini simple Pelan-pelan aja Digulir-gulir dan ditempel-tempel Sampai menempel dengan sempurna Nih kayak gini Ini gede banget ya teman-teman tuh Segenggam tangan aku Nah seperti ini Oke kalau sudah semuanya kita lapisin Ini boleh kita packing untuk jualan Ini aku mau packingnya Pakai tinwall yang ukurannya 500ml Ini muat 4 dan full banget Nah jadi ini yang aku kasih contoh Ini cocok banget untuk dijual dalam kemasan Frozen Oke nah ini yang terakhir Ini yang terakhir isinya cuma 3 Karena satu kulitnya ada yang robek Jadi gak bisa dipakai Kalau sudah semuanya ini tinggal ditutup aja Dan jangan lupa dikasih stiker jualan Biar makin cantik penampilannya Tuh kayak gini Nah sebelum digoreng Ini teman-teman bisa istirahatin dulu di kulkas Ini kurang lebih 1 jam ya Biar dia kokoh dan tepung panirnya bener-bener nempel Baru deh bisa kita goreng di minyak panas Jadi cocok banget nih jualan Resol Frozen Karena nanti sampai ke customernya juga bakalan fresh Dan begitu digoreng juga bagian luarnya bisa sedikit garing Kalau kalian bikin langsung Terus langsung digoreng Itu biasanya bagian luarnya gak bisa garing ya teman-teman Karena kulitnya akan mudah pecah pas digoreng Nah jangan lupa dibalik Tapi dibaliknya cukup sekali aja Seperti ini Kemudian tinggal tunggu sampai mateng ya Nah kalau udah mateng semua sisinya Langsung aja boleh diangkat dan kita tiriskan Nah ini ada beberapa yang pecah sedikit Menurut aku ini kurang lama istirahat di kulkasnya ya Karena besoknya aku coba goreng gak ada yang pecah sama sekali Nah teman-teman langsung aja kita icip sama-sama Dan kita cobain Nah ini tekstur bagian luarnya garing seperti ini Terus bagian dalamnya Beuh Selumer dan sefull itu isiannya mantep banget Menurut aku ini pedesnya masih kurang sedikit Jadi teman-teman cabai bubuknya boleh ditambah lagi ya Risol yang satu ini aku namakan risol hot magma gitu ya Tuh jangan lupa bagian atasnya ditabur cabai bubuk Biar makin menarik Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati